Halo, perkenalkan. Nama saya Boyi Pradana. Saya Rizky Vora. Jadi kita langsung baca kartu. Saya dulu, mas ya? Boleh. Siapa pelatih sepak bola pertama kamu? Dan apa kenangan teknikmu dengan beliau? Pelatih pertama saya mungkin ketika saya bermain di Persita Tangerang. Eli Idris. Apa kenangannya, mas? Kenangannya kita bisa bawa Persita naik ke... Waktu itu Super League ya, 2013. Sekarang diaran saya? Oke. Bayu Pradana. Siapa di tim ini yang makannya paling banyak? Si Angga, mas. Angga. Masur kita, masur kita. Iskipura, siapa artis favoritmu? Kenapa kamu mengidolakan dia? Saya mengidolakan... Annesa Angel. Kagak. Saskia Goti. Karena apa? Karena apa ya? Karena... Goyangannya. Goyangannya bagus. Suaranya oke. Bayu Pradana. Yes. Hobi apa yang kamu suka selain sepak bola? Main PlayStation, mas. Main PlayStation, mas. Siapa inspirasi pesepak bola yang menjadikanmu pesepak bola profesional saat ini? Di dalamnya tau di luar nih, di dalam negeri. Di dalam mungkin... Dulu Isdan Ali, Bang Isdan. Ya, dulu saya sangat beridolakan dia. Karena dia... Main... Kakinya kiri juga. Ganyis sama kayak saya. Jadi saya yang indolakan. Bayu Pradana. Sebutkan lima pemain yang... Apa nih? Pemain yang... Ibi selalu duduk di kursi barisan paling belakang. Oh, saya tau ini. Barisan Papua ini. Noni Moni. Iya. Andri Ibo. Iya. Iya. Yasa. Kapten saya. Risky Kora. Satu lagi. Ada. Adiknya Cak Sul. Afandi. Afandi. Itu orang katanya kalau barisan paling belakang itu banal-banal. Iya, paling ribut sendiri, mas. Ya, ribut. Pokoknya ribut. Barisan ribut, pokoknya. Oke lanjut. Pemain yang sangat kamu inginkan bermain satu tim denganmu? Evan Dimas. Evan Dimas. Dan sekarang sudah saya main bareng sama dia. Kenapa Evan Dimas? Ya, karena dia... Iya. Dulu-dulu saya main di tim sekarang sama dia. Jadi pas ketika diput, saya pengen dia gabung sama kita main. Dan alhamdulillah sudah tercapai saya main sama dia. Di klub. Payu Pradana. Wah, ini bahaya ini. Ini bahaya ini. Karena di tim ada dua orang ini. Siapa dua pemain paling ganteng di tim ini? Halo. Susah ini lah. Susah. Saya membedakan susah. Karena dua-duanya sama gantengnya. Si Gavin Kwan sama Adi Setiawan. Keras. Adi Setiawan. Baik. Oke. Rizky Pora. Siapa pemain di tim ini yang suka malas untuk mundur ketika tim diserang? Mungkin saya kan yang paling malas. Iya. Mungkin saya yang paling malas. Kayaknya saya sudah menyerang. Sudah capek jadi saya kadang malas buat turun. Mungkin saya. Oke. Payu Pradana. Jika kamu adalah pelatih. Siapa pemain yang akan kamu pilih untuk bermain di posisimu sekarang? Bima Sakti. Iya. Mantap. Legend. Karena mungkin posisi sama kayak saya dan idola saya mas. Oke. Lanjut. Rizky Pora. Nomor berapa? Nomor punggung favoritmu dan kenapa? Nomor punggung 26. Itu nomor favorit saya. Ada filosofinya loh. Kalau filosofinya gak ada. Tapi buat saya itu nomor itu bawa rezeki buat saya. Bawa keberuntungan. Bayu Pradana. Siapa pemain idolamu ketika kamu masih kecil? Bima Sakti mas. Karena beliau sangat... Bisa buat contoh buat pemain-pemain lain sih. Beliau sangat baik di dalam maupun di luar lapangan. Kebetulan posisinya sama sekarang. Kebetulan posisinya sama mas. Silahkan lanjut. Rizky Pora. Siapa pemain yang kamu paling inginkan untuk bertukar jersey dengannya? Kalau dulu saya... Bang Firman ya. Tapi saya pernah tukar sama dia terakhir. Kita main di... Banjarmasin atau di Bandung itu kalau gak salah. Saya pernah tukar sama Bang Firman Utina. Bayu Pradana. Banyak ini. Mendapatkan bayaran tinggi tapi menjadi cadangan atau mendapatkan bayaran biasa. Biasa saja tapi menjadi pemain inti. Mendapatkan bayaran tinggi tapi pemain inti. Kalo itu. Kalo itu. Kalo disuruhnya salah satu. Aduh bingung. Tapi yang penting kalo kita sebagai pemain bola tuh. Kita bisa bermain inti mungkin salah satu kebagaan sendiri sih. Mungkin harus soal harga nanti mengikuti prestasi kita. Setuju. Lanjut. 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 Siapa teman yang paling sering sebangku di bus ketika di perjalanan ke stadion? Teman sebangku mungkin Yasa. Karena Yasa dia sering sama saya ya. Iya itu. Yasa Yaakob Sayuri. Bayu Pradana. Siapa orang yang paling beryasa dalam karir sepak bulamu hingga saat ini? Pasti kedua orang tua. Karena selalu mencoba dan mendoakan dimanapun. Saya jujur. Setuju saya. Lanjut. Jika dalam situasi adu penalti dan kamu diminta menjadi penendang terakhir atau penentu. Apakah kamu langsung menjawab siap atau ragu-ragu? Siap. Siap. Bayu Pradana. Siapa kapten pertamamu di sepak bola profesional? Sepak bola profesional. Duh. Untuk di sepak bola profesional, Mas Agus Suprianto. Dulu di Persipasi. Dulu pantang pemain Persija di luar biasa. Pertama mungkin Aditya Harlan. Yang kedua Adi Setiawan. Iya. Adi terus. Adi terus. Tidak. 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 Bayu Pradana. Siapa teman sekamarmu ketika pertama kali bermain di sepak bola profesional? Siapa, Mas? Keper ini? Dulu. Keper orang malang, Mas. Bayu Cahyo. Bayu Cahyo. Bayu Cahyo. Mas Bayu. Bayu Cahyo. Mas Bayu. Ski Porak. Siapa pemain paling lucu di tim saat ini? Pemain paling lucu... Mungkin Sakido ya. Sakido yang itu. Yang mengkoralisasi itu ya. Dia ya. Soalnya dia ngomong lucu. Jadi kita ketawa semua. Kalau dia sudah ngomong pasti kita ketawa. Gini ya. Bayu Pradana. Seberapa penting nomor punggung... Nomor punggung terhadap penampilanmu? Mas. Seberapa penting sih, Mas. Yang mana apa ya? Mungkin sudah... Pemantatan dari hati sih. Kalau kita pakai nomor punggung yang... Yang memang kita suka. Memang ini mungkin lebih nyaman sih. Ada tolong sopinya loh, Mas. Nomor punggung yang sekarang? Enggak sih, Mas. Gak ada. Gak ada. Cuma yang itu... Mantap aja. Mantap aja. Enggak. Enggak. Liskifara. Wah ini terakhir dia ini. Siapa di tim ini yang paling sering diminta foto oleh fans? Adi Setiawan. Di tim ini mungkin Adi Setiawan. Adi Setiawan karena dia yang paling ganteng. Dan dia paling top lah semuanya dia. Makanya orang banyak minta foto sama dia. Adi Setiawan. Bayu Pradana. Bayu Pradana. Pernahkah kamu belum mandi saat bermain di lapangan? Selalu mandi karena mungkin sebelum pertandingan pasti kita harus siap-siap dulu, Mas. Terakhir. Terakhir. Siapa pemain panutan di tim ini dan kenapa? Panutan saya di tim ini. Di tim saya sekarang ini, saat ini. Panutan aja kapten saya, Mas. Aduh panutannya... Adi Setiawan aja deh, Mas. Akunya Adi Setiawan terus. Adi Setiawan tetap saya masih panutannya dia. Nanti pasti langsung ini. Followernya akan naik ini, Adi Setiawan ini. Coba cek adanya Adi Setiawan. Oke, Mas. Oke, Mas. Sudah selesai, Mas. Sekarang jawab pertanyaan dari netizen ya. Iya. Yang pertama, untuk Bang Reski Bora, lebih memilih bermain sebagai back kiri atau sayap kiri yang di atas luar? Kalau dulu saya back kiri. Tapi sekarang saya merasa saya main di sayap kiri. Sekarang lebih nyaman. Di sayap kiri, iya. Buat Bang Bayu Predator. Siapa? Siapa? Siapa tandung yang paling enak ketika main di tengah? Panjah Sarit. Panjah Sarit. Yang paling enak untuk Bang Bayu Predator? Mas. Mas, dimana satu tim, Mas. Dulu pernah satu tim. Di Keharkang Putra dulu. Mas. 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 itu ya? Iya. Untuk Bang Reski Bora. Siap. Apa kira-kira yang membuat Bayu Predator selalu dipanggil tim nasional? Bermainnya itu mantep. Pokoknya saya itu main sama dia itu apa ya. Mainnya ngotot. Terus apa ya. Tangguh benar-benar tangguh di lini tengah. Gak bisa kirim nomor rekening. Karena nomor rekening masih yang lama, Bay. Ya, itulah tangguh di tengah kuat dan main simple. Jadi enaklah kalau dia ada di lini tengah. Saya merasa di tengah kita aman. Itu aja sih. Buat keduanya. Siapa yang lebih cocok pemimpin Laskar Antasari sebagai Kapten? Bayu Predator atau Preski Bora? Pasti Preski Bora. Kalau saya sih mungkin disini karena saya lebih lama disini. Tapi kalau lebih pantas mungkin Bayu Predator yang lebih pantas. Karena mungkin saya lebih lama disini mungkin dikasih ke saya. Tapi kalau bicara ini lebih pantas dia. Karena saya belum apa ya. Belum bisa sih saya. Soalnya saya orangnya gak bisa jaga image. Saya orangnya suka bercanda. Jadi... Kalau ini kan dia kan emang orangnya emang begitu. Dari pembawaannya. Poin lagi. Poin lagi. Poin lagi dia. Lanjut mas, lanjut mas. Kota Bang Bayu Predator. Apakah postur tubuh itu menunjang sebagai glasa? Penting atau tidak postur tubuh? Kalau menurut saya ada pentingnya, ada juga gak pentingnya sih mas. Mungkin gak terlalu penting sih mas. Mau postur tubuh kita tinggi ataupun pendek. Kalau memang menggunai skill, bagus mungkin bisa. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Untuk keduanya. Tiga kata untuk Coach Jajang dari Jaman. The best all. Pokoknya. Pokoknya Coach Jajang ya. Mantap ya. Saya aman berarti kan. Terbaik. Pokoknya terbaik. Terus. Pokoknya cowok tercool versi on the spot. Tapi masih umur-umur 40 ya. Bukan buat umuran 40 ke atas itu. Oke. Sekarang masuk ke bagian ketiga. Untuk menjelaskan. Base 11. Faksim masing-masing. Bagaimana siapa dulu? Saya dulu ya. Boleh silahkan. Base 11. Untuk di penjaga gawang. Kurnia Mega. Stopper di depan. Eh di belakang. Kurnia Mega. Kenapa? Kurnia Mega. Karena. Apa ya. Di Indonesia saat ini belum ada seperti dia. Keeper yang seperti dia. Dia. Bola dia di atas udah. Pokoknya pasti dia menang. Dan mungkin refleksnya dia bagus. Ya itulah ya. Pokoknya kita bisa lihat dari pertandingan-pertandingan. Kalau dia main. Keeper. Pokoknya penjaga gawang paling. Menurut saya yang paling bagus ya mungkin dia. Di Indonesia ya. Kalau di belakang stoppernya ada Hamka Hamsa. Hansa Muyama. Bekirinya Isnan Ali. Bekanannya Ismet Sofyan. Gelandang tengahnya dua. Bayu Pradana. Idola saya. Eka Ramdani. Di. 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 Serangnya. Gelandang serangnya. Firman Utina. Dan. Hah? Ya kalau Bang Firman apa ya. Luar biasa buat saya sih. Pemain luar biasa. Dan. Orangnya baik. Ya. Makanya. Jadi panutan lah buat pemain-pemain muda yang posisi sama kayak beliau ya. Karena beliau punya prestasi juga cukup bagus di Liga Indonesia dan di tim nasional ya. Terus di. Depannya. Ada. Boa Salosa. Dan saya sendiri. Terus. Mas Bambam Pamungkas. Untuk pelatihnya? Pelatihnya. Mungkin kok Janur aja ya. Biar aman. Biar aman saya. Ya kan. Biar aman. Oke. Sekarang. Di Nomboi Produk. Disartakan alas ada ya? Kamu memilih nama-nama. Semua nih mas. Semua kemen. Oke mas. Untuk pelatih saya pilih Kujanur. Biar aman kan. Untuk formasi 4,2,3,1. Keeper sama kayak pilihan cap. Purnia Mega. Karena memang. Untuk. Sampai saat ini. Keeper yang. Saya tahu yang mungkin bisa dikatakan terbaik. Purnia Mega Mas. Untuk. Dua stopper. Hamka Hamzah dan Hansamu. Kedua pemain itu mempunyai. Ketenangan. Kepemimpinan yang bagus. Untuk. Komunikasi sama orang-orang terdepannya. Terus. Bekiri. Haji Santoso. Nah ini mas. Ini saya. Gak tahu mas. Beliau main gak tahu. Tapi. Mungkin saya cuma dengar dari cerita-cerita orang sih. Memang. Katanya Bekiri. Terbaik lah. Di Indonesia. Bekanan. Ismail Cofian. Saya memilih. Bang Ismail. Karena. Memang. Beliau main bulannya simple. Terus. Mempunyai closing-closing yang bagus ya. Menyerang ataupun pertahan sama-sama. Bagusnya. Untuk dua holding midfielder. Saya pilih. Evan Dimas. Dan Jurvi Andi. Kedua aja. Sama-sama. Terbaik lah. Kalau menurut saya. Kelendang di Indonesia ini. Untuk. Second strikernya. Bang Firman. Sama kayak. Bedanket. Mungkin. Alasannya. Belum ada yang. Seperti Bang Firman. Buat saat ini. Sayap kiri. Rizky Pora. Iya. Biar aman kan. Biar aman tahun depan. Rizky Pora karena. Cap saya ini mempunyai. Eee. Prosing yang sangat luar biasa mas. Bisa dibuktikan sekarang. Dia kan Raja Asis. Iya. Berapa tahun kan. Dia Raja Asis. Benar. Nanti kalau saya dapat mentahnya. Saya kasih. Asik. Untuk kanan. Buasa Rosa. Kakak Buas. Karena. Mungkin. Mempunyai. Apa. Naluri Gul yang sangat. Sangat. Sangat bagus. Untuk. Pemain depan. Striker. Bambang Pamungkas. Karena sama-sama orang salah tiga mas. Gak gak mas. Ini karena memang. Mempunyai finishing yang sangat. Bagus. Menurut saya sih. Oke. Oke. Sekarang waktu tinggal di closing. Saya akan ucapkan lagi. Oke. Sampai jumpa untuk teman-temannya. Sampai jumpa lagi buat teman-temannya. Jangan lupa terus nonton. Di Liga 1 Match. Terima kasih. Semangat. Oke. Thank you. Bye. 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 Bye.